Intro Halo saudara apa kabar anda hari ini? Selamat sekali saya Widy Dwinanda dapat kembali hadir menjumpai anda dalam program Bincang Kita Untuk membahas seputar kesehatan Nah saudara bicara mengenai kesehatan tentunya selama pandemi COVID-19 ini kita harus selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun anda berada Salah satunya yang bisa kita lakukan yaitu tim produksi dan juga pengisi acara sudah melakukan dan menerapkan dengan ketat protokol kesehatan Salah satunya yaitu dengan menjaga jarak, menggunakan masker dan juga melakukan tes swab antigen sebelum produksi ini berlangsung Nah baiklah saudara kita akan membahas mengenai kanker, kanker terbasuk salah satu penyakit yang dapat menyebabkan kematian Ada beberapa jenis kanker dalam tubuh kita, salah satunya yaitu kanker payudara Nah kanker payudara ini merupakan salah satu kanker yang berbahaya bagi kaum wanita Bahkan bisa menyebabkan kematian juga, bahkan dari itu akan menjadi suatu bobok atau ketakutan tersendiri bagi kaum wanita Lantas seperti apa ya cara untuk menyembuhkannya dengan cepat dan tepat kanker payudara ini Kita akan membahasnya selama 30 menit ke depan dalam program Bincang Kita Dan tentunya untuk membahas seputar dunia kesehatan, saya tidak sendiri saudara Sudah ada dua narasumber yang begitu luar biasa pada hari ini Ada Dr. Haiderzen dan juga ada Dr. Iranita disini dari CMI Bandung Halo Dr. apa kabar? Baik sekali Tehudi Dr. Ira apa kabar? Baik dok Wah ini menarik banget nih, tema kita hari ini merupakan kanker payudara Kanker payudara ini merupakan salah satu kanker yang benar-benar menjadi momok tersendiri terutama untuk kaum wanita Tapi mungkin sebelum kita membahas lebih detail lagi, kita akan kerucutkan dulu nih penyebabnya sebenarnya apa sih kanker payudara ini dok? Oke, jadi saya coba jawab ya mbak ya Jadi kanker payudara itu kalau menurut dari buku Ibnu Sina yang dimana disitu disebutkan bahwa suatu perubahan gen ya suatu perubahan gen dalam buku itu disebutkan ada sebab musababnya gitu Jadi salah satu sebab musabab ini adalah menyalai kodrat gitu Apa ini menyalai kodrat gitu ya Menyalai kodrat ini salah satu contohnya adalah sebagai contoh nih ibu yang sedang menyusui gitu ya Sedang menyusui kan dia harusnya kan memberikan asi kepada keturunannya Nah ada beberapa ibu yang mungkin tidak mau memberikan asi kepada keturunannya Karena mungkin salah satunya takut nih payudaranya kendor gitu ya Ada juga alasan seperti itu ya dokter ya Ada yang merusak keindahan lah ceritanya gitu Estetika tubuhnya takut kendor akhirnya tidak menyusui itu juga ada alasan seperti itu Ada mbaknya Nah nanti kalau masalah itu nanti saya kasih tipsnya seperti apa biar tetap kencang kan gitu ya Nah tanpa harus menyalai kodrat untuk menyusui bayinya Betul Oke selain itu apa lagi? Jadi karena asi yang tadi tidak keluar harusnya kan keluar nih ya mbak Nah karena tidak keluar makanya dia akan merubah gen di dalam sel payudara tersebut gitu Harusnya kan dia dikeluarkan nih gitu tapi tidak keluar makanya dia ada perubahan di situ Nah yang kedua juga nih mungkin berhubungan dengan lifestyle ya gaya hidup ya gitu Pergaulan bebas gitu yang dimana seks bebas gitu salah satunya sebagai contoh yang kemudian akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti kehamilan di luar nikah Seperti itu ya mbak ya Yang dimana karena ada kehamilan ini kan pasti akan mempengaruhi psikologisnya Dia akan takut kemudian dia akan cemas kemudian akan melakukan tindakan seperti salah satunya aborsi Nah ini aborsi ini salah satu yang menyalai kodrat juga harusnya kan dia dilahirkan sampai besar gitu ya Karena dia dipaksa untuk keluar yang harusnya tidak dikeluarkan jadinya akan terjadi perubahan terutama di rahimnya gitu Nah ada perubahan ini dan salah satunya kalau seorang yang sudah hamil usia 3 bulan gitu ya mbak ya Usia 3 bulan itu sudah mulai memproduksi konjar susu Asi Iya betul ya dia akan sudah mulai kolostrumnya sudah mulai terbentuk gitu ya Nah ini kan harusnya kan dia terbentuk dan keluar gitu Tapi dia tidak keluar gitu salah satunya Ya makanya disitu terjadilah perubahan di gen di payudara juga gitu ya mbak Oke lalu bagaimana dengan makanan Ataupun kita tahu ya kalau di perkotaan terutama polusi juga apakah juga bisa mengakibatkan adanya keabnormalan dalam sel-sel tubuh kita nih dok Ya itu salah satunya juga bisa jadi salah satu faktor resiko ya mbak ya Yang dimana makanan yang mengandung pengawet tinggi kemudian digoreng terlalu lama deep fried gitu juga Radiasi pun juga bisa gitu itu salah satu faktor resiko untuk memicu terjadinya kanker Seperti itu Nah ini yang menarik juga kita kembali lagi ke Asi ya Itu kan terjadi kalau seorang ibu menyalahi kodratnya Lalu bagaimana dengan kondisi dimana seorang ibu tapi kondisi Asinya itu kurang baik, kurang bagus gitu Kan ada juga ya dok ya Siapa yang menjawab? Dokter Haidar mungkin sekarang ya Jadi kalau misalnya kan banyak ya wanita yang dia habis melahirkan tapi Asinya nggak keluar gitu Nah memang sebaiknya kita berikhtiar atau mencoba untuk meningkatkan produksi Asinya Contohnya itu dengan meningkatkan konsumsi makan-makanan yang mengandung omega 3 dan omega 9 yang tinggi Contohnya mungkin seperti ikan tuna, ikan salmon, kemudian biji kenari, kemudian kacang-kacangan seperti kacang mete, seperti itu almond, dan juga alpukat Nah beberapa makanan-makanan yang tadi sudah saya sebutkan itu insya Allah bisa meningkatkan produksi dari Asinya Sehingga si ibu bisa memberikan Asi dan si bayi bisa mendapatkan Asinya Sebenarnya ada faktor keturunan juga nggak sih dok dari kanker ini terutama kanker payudara? Jadi kalau kanker itu mbak rata-rata memang ada faktor keturunan yang tadi saya sudah sebutkan sebelumnya bahwa dia awalnya menyalahi kodrat nih Ada penyalahan kodrat ini maka akan ada perubahan gen, gen-gen di dalam tubuhnya si ibu misalkan gitu ya Meskipun dia tidak di 40 tahun ke depan dia tidak ada gejala untuk kanker tapi saat dia melahirkan seorang anak bisa jadi dia menjadi pembawa gitu Bisa usia 30-40 dia muncul adanya keluhan benjolan misalnya seperti itu jadi bisa Baiknya ada faktor lain juga ya dengan lingkungan sekitar kita salah satunya adalah bagaimana asupan makanan yang ada di dalam tubuh kita Apakah sudah baik, sudah bernutrisi dengan baik juga ataukah belum lalu juga ada polusi juga ya Radiasi juga ternyata juga menjadi salah satu faktor bisa menyebabkan kanker terutama kanker payudara Baiklah banyak sekali nih informasi yang bisa kita gali terutama dari metode Ibnusina yang bisa kita gali di segmen berikutnya ya Karena Cemi ini memang pendekatannya pengobatan menggunakan metode Ibnusina Seperti apa? Jangan kemana-mana, tetap bersama kami Anda kembali bersama kami tentunya masih bersama saya Widi Dwinanda dan juga dua narasumber yang begitu luar biasa pada hari ini Dari CMI Bandung ada Dr. Haida dan juga Dr. Ira disini dan kita akan melanjutkan perbincangan yang semakin menarik mengenai kanker payudara Tapi sebelumnya ada yang menarik juga nih saudara karena tiba-tiba saya melihat ada kubis di depan saya Sebenarnya Dr. Ira mau ngasih tahu apa nih dengan kubis ini Ini tips yang tadi saya sempat singgung di tadi ya mbak Kalau ini tuh salah satu bisa mencegah kanker payudara dan bisa untuk mengencangkan payudara Ini ternyata ada kaitannya dengan kanker payudara untuk pencegahan tentunya dan tadi juga di segmen sebelumnya Dr. Ira mengingatkan kembali nih bahwa Ada yang ternyata seorang ibu yang ibaratnya tidak mau menyusui karena takut estetika dari tubuhnya berkurang Menyusui kan otomatis payudaranya akan kendur seperti itu dan ternyata ada loh cara pencegahan yang bisa menjaga estetikanya Gimana caranya kubis bisa menjaga estetika begitu Jadi begini ya coba saya ambil dulu Jadi ini kubis ini kita awalnya kan bentuknya seperti ini mbak ya Bulat ya Ya bulat kemudian dipotongnya melintang seperti ini Baik dipotong dibagi dua berarti ya Ya dibagi dua tapi harus seperti ini bentuknya Jangan sampai salah potong jangan kayak gini Oke Nah nanti kemudian ambil salah satu lembar atau di bagian tengah juga boleh ya Lebih baik sih bagian tengah gitu Nanti kemudian saya bagi contoh ya Nanti kemudian kubisnya ini dibikin kayak masker mbak ke payudara diselipkan Oke diselipkan payudara dari bawah Iya dari bawah Tapi cover begitu cover payudaranya Iya nanti dibiarkan selama semalam dua-duanya Tidak ada campuran apapun nih dok Hanya kubis saja Tidak ada nanti dilakukan selama tiga hari sekali boleh gitu Karena ini kubis ini mampu untuk menyerap kolesterol ya Kubis ini mampu untuk menyerap kolesterol Di kulit 4 cm ke bawah 4 cm ke bawah dia mampu menyerap kolesterol Nah ini nanti kalau ibu-ibu yang pengen Kembali kencang Kembali kencang Boleh diperagakan di rumah ya gitu Karena ini sebenarnya sayuran yang Sangat mudah Sering kita temui ya Sering kita temui gitu Cuman untuk manfaatnya kadang kita sering terabaikan seperti itu mbak Oke Nah kemudian ada juga nih tips salah satu tips lagi nih Biasanya kalau ibu-ibu menyusui Itu kan bagian papila mamai atau yang disebut putingnya Kan biasanya agak gelap ya Agak gelap Nah ini ada tips juga nih Iya seperti apa? Untuk biar warnanya lebih cerah gitu Salah satunya itu menggunakan jeruk purut Jeruk purut yang agak besar Jangan yang kecil Tapi yang enggak besar Kemudian kita belah dua Nah airnya diperas dahulu Boleh setelah itu diminum Ataupun untuk masak boleh Nah bekas perasan ini Diletakkan di bagian papila mamai atau puting tersebut Dibiarkan selama semalam juga gitu Oke wah ternyata mudah sekali ya Dan juga banyak banget di sekitar kita Kubis dan juga ada jeruk purut Nah kita kembali nih ke masalah kesehatan lagi Karena ini kan intermezzo untuk pencegahan Dan juga apa ya Menjaga estetika Dari tubuh kita Yang berkaitan dengan payudara Nah ini juga kan masih kaitannya dengan payudara Tapi di bidang medisnya Yaitu kanker payudara Nah untuk pencegahan Itu sendiri seperti apa sih? Dok Saya coba jawab ya Untuk pencegahan tadi yang pertama Kalau menurut buku dari Ibnu Sinah Yang dimana Tidak boleh menyalahi kodrat dulu Baik yang pertama itu? Tidak boleh menyalahi kodrat Yang kedua kemudian bisa Untuk faktor resiko lain Seperti makanan Seperti makanan yang tadi digoreng Terlalu lama Kemudian pengawet yang tinggi Kemudian radiasi juga harus dihindari juga Kalau ada radiasi di daerah sekitar Lebih baik menghindari gitu Dan yang terakhir ya tadi Bisa gunakan untuk Kubis atau sumber daya alam dimanfaatkan Banyak sekali ya Makanan-makanan yang mengandung antioksiden tinggi Juga bisa dikonsumsi gitu Seperti brokoli itu juga boleh Atau jeruk juga boleh gitu Itu salah satu untuk pencegahannya Seperti itu Mbak Baik itu kan pencegahan Lalu bagaimana kalau sudah terkena ya Sudah terkena biasanya orang-orang Untuk pengobatannya dalam Metode kemoterapi Ataupun operasi Sebenarnya kalau kita tahu Ada efek samping dari kemoterapi Penderitaan yang bisa dirasakan oleh Yang terkena kanker payudara itu banyak ya Mungkin bisa digambarkan terlebih dahulu Seperti apa dong? Ya mungkin Bagi wanita ya Payudara itu merupakan Suatu yang Aset yang penting ya Aset yang penting Makanya kalau misalkan Harus dioperasi Otomatis dipotong kan? Otomatis kan dipotong Meskipun Sebagian ada yang Kalau misalkan stadium awal kan Paling hanya sebagian kecil aja ya Cuma itu kan sudah mempengaruhi estetikanya Seperti itu Ya dari segi psikologisnya aja Mungkin Ada beberapa wanita yang merasa down Merasa tidak sempurna Seperti itu Nah kemudian ditambah lagi Kalau misalkan ada dengan kemoterapi ya Bukan cuma payudaranya aja Kemudian dari kepalanya rambutnya Yang biasa disebut dengan makkota wanita ya Kan rambut itu rontok Kemudian kulit yang tadinya Bagus Jadi Kusam Menghitam Seperti itu Ya dari segi psikologisnya aja Itu mungkin Sudah sangat Bikin down Belum dari segi Sakit kankernya ya Baik Yang bisa saja Setelah kemoterapi Atau setelah Dioperasi Masih bisa Muncul kembali Oke itu berarti masih bisa menyebar Si kankernya itu Karena Belum yang benar-benar Sampai pusatnya Seperti itu Nah dengan adanya Efek samping yang Luar biasa Seperti itu Yang banyak Dan akhirnya Memberikan penderitaan baru Bagi Yang kanker payudara ini Apakah ada Solusi lain Atau mungkin yang bisa Dilakukan oleh Metode Ibnu Sina ini Tanpa Kemoterapi Ataupun operasi Jadi kalau untuk Dari Ibnu Sina sendiri Sebenarnya Urutannya itu adalah Kita Gunakan Obat-obatan Dahulu Yang alami dulu Alami dalam arti Bukan herbal saja Kemudian Setelah Kita kurangi untuk Pengobatan-pengobatan Yang kimia Kalau menurut Buku Ibnu Sina Kemudian baru Misalkan Ternyata Tidak Bisa Atau dalam arti Estetiknya Tidak bagus Bisa dilakukan Operasi Itu Operasi adalah Pilihan terakhir Tapi disini Di CMI sendiri Kita akan Mengintergasikan Atau menggabungkan Dua keilmuan Yang dimana Keilmuan Medis modern Dan juga medis Yang komplementer Nah dimana Pengobatan kedua ini Pengobatan untuk Si pasien kanker ini Sangat aman dan nyaman Kita hanya Untuk memberikan pasien Itu hanya minum obat saja Dan ada Step-stepnya Ada Yang dimana Pasien datang Juga tetap harus Diperiksa oleh dokter Didiagnosa oleh dokter Kemudian dilakukan Pemeniksaan lab Nah setelah itu Dilihat keadaannya Umumnya baik atau tidak Kalau ternyata memang Keadaan umumnya kurang baik Kita perbaikan Keadaan umum dahulu Tapi kalau misalkan Si pasien masih baik Maka bisa dilakukan Terapi selanjutnya Dan pilihan untuk pasien Untuk pengobatan Ibnu Sina ini Seberapa efektif ini Dok Dari data yang sudah ada Atau mungkin pasien-pasien Yang sudah ditangani oleh CMI Apakah formula Ibnu Sina ini Seberapa efektif sih Bisa mencegah Ataupun mengobati Kanker payudara Kalau ditanya Keefektifannya Sebenarnya Untuk masing-masing pasien Kan berbeda-beda ya Cuma kalau Berdasarkan data yang ada Dari 12.000 pasien Semenjak CMI berdiri ini 12.000 pasien kanker 12.000 pasien Sekitar 80-85% Bisa sembuh Seperti itu Dan itu untuk jarak waktu Dari tahapan Kan tadi ada tahap Demi tahap ya Entah itu dari datang Lalu bagaimana Itu apakah cepat Atau memang Ada proses yang cukup panjang Tentu aja Ada prosesnya ya Tewi dia Karena kan Untuk muncul Sebuah kanker ini Juga kan Gak cuma Satu tahun-dua tahun Biasanya Lima tahun Sampai dengan Sepuluh tahun ke belakang Ada perubahan Gennya itu Nah jadi untuk Memperbaikinya Membutuhkan waktu Nah waktunya Mungkin berbeda-beda Untuk tiap pasien Namun rata-rata Sekitar 6 bulan 6 bulan Nah mungkin Sedikit lama ya Tapi Obatnya ini Sudah bekerja Dalam hitungan detik Dalam hitungan detik Sudah bekerja Sudah bekerja Karena Sebenarnya Kanker itu Berkembang Dalam hitungan menit Jadi kita harus mencari Obat yang Bekerja lebih cepat Dibandingkan dengan Si kankernya Berkembangnya itu Oke Berarti benar-benar Saling melengkapi ya Saling melengkapi Dari metode Ibnu Sina ini Dengan metode Modern yang memang Sekarang sedang Berjalan gitu loh ya Jadi semakin efektif Semakin cepat juga Bisa ditangani Baiklah masih banyak sekali Informasi yang bisa kita gali nih Terutama untuk saudara Yang mungkin penasaran Metode Ibnu Sina itu Seperti apa sih Kita akan gali Usajidah Jangan kemana-mana Tetaplah bersama kami Terima kasih Anda masih bersama kami Dalam bincang kita Dan seperti janji saya Di segmen sebelumnya Jika Anda ingin Mengetahui lebih jauh lagi Lebih detail lagi Mengenai metode Ibnu Sina Yang dilakukan oleh CMI Silahkan langsung saja Lihat tayangan berikut ini Kanker terjadi Akibat pertumbuhan Sel-sel abnormal Yang tidak terkendali Di dalam tubuh Pertumbuhan sel abnormal ini Dapat merusak Sel normal di sekitarnya Biasanya Kanker pada awalnya Tidak menimbulkan gejala Dan baru terdeteksi Setelah mencapai stadium lanjut Sehingga kanker Menjadi penyumbang Kematian kedua terbesar Di dunia Faktor utama pemicu Kanker adalah Pola hidup yang kurang sehat Seperti kurang olahraga Merokok Dan pola makan Yang tidak sehat Penyakit kanker Bukanlah penyakit Yang baru ditemukan Jauh sebelum Peradaban pengobatan Modern tercipta Ibnu Sina Telah melakukan penelitian Dan merancang pengobatan Untuk penyakit kanker Dalam karya bukunya Yang berjudul The Canon of Medicine Al-Kanun Fil-Altib Ibnu Sina Adalah seorang ilmuwan Dari timur Yang berkontribusi besar Terhadap perkembangan Ilmu kedokteran Beliau menguasai Ilmu bedah Dan sangat memahami Ilmu biomolekuler Yang menjadi ilmu dewa Saat ini Sehingga Ia dikenal dunia Sebagai bapak Kedokteran modern Formulasi Ibnu Sina Yang telah dikenal Kehebatannya Di seluruh dunia Sudah menjadi dasar Pengobatan Di Canon Medicine Indonesia Atau CMI Hospital CMI Hospital Yang sebelumnya Dikenal dengan nama GS Cetra ini Berlokasi di Kota Bandung Jawa Barat Tempatnya Di Jalan Tubagus Ismail 7 Nomor 21 Berdiri tahun 2008 lalu Dengan tujuan Untuk memberikan Pelayanan kesehatan Yang lengkap Dan terjangkau Pengobatan CMI Mengusung dua Keilmuan besar Yaitu ilmu Kedokteran modern Dan ilmu Kedokteran komplementer Dari Timur Berdasarkan Buku The Canon of Medicine Al-Kanon Phil Al-Tib Karya Ibnu Sina Dengan mengadopsi Metode pengobatan Komplementer Kedokteran klasik Timur Berbasis Formula Ibnu Sina Yang terintegrasi Dengan metode konvensional Kedokteran modern Dapat memberikan Tingkat kenyamanan Pasien lebih tinggi Minim efek samping Dan tanpa Tindakan inovasi Penggabungan Atau integrasi Yang serasi inilah Yang membawa Tingkat kesembuhan Pasien lebih tinggi Dan kualitas hidup Pasien meningkat Setiap pasien yang datang Akan diperiksa Oleh para dokter Dan melakukan Pemeriksaan penunjang medis Yang diperlukan Untuk menegakkan Diagnosis pasien Para dokter Akan memberikan Informasi yang lengkap Mengenai Diagnosis pasien Dan memberikan Berbagai pilihan terapi Yang ada saat ini Pasien yang ingin Mengetahui informasi Lebih dalam Mengenai formula Ibnu Sina Akan dirujuk Ke BPT GRC Dan melakukan Konsultasi Dengan para konsultan Komplementer kami Yang profesional Dan berpengalaman Penggabungan Atau integrasi Yang serasi inilah Yang membawa Tingkat kesembuhan Pasien lebih tinggi Dan kualitas hidup Pasien meningkat Untuk memberikan Pelayanan terbaik Kepada masyarakat CMI Hospital Telah dilengkapi Dengan fasilitas medis Seperti laboratorium Tenaga dokter ahli Ruang rawat jalan Dan ruang rawat inap Serta memiliki Instalasi Farmasi medis Dan komplementer Yang lengkap Pelayanan CMI Mencakup Pelayanan konsultasi medis Konsultasi komplementer Diagnostik laboratorium Klinik Pengobatan modern Dan pengobatan Klasik timur Berbasis formula Ibnu Sina Keberadaan laboratorium Yang dilengkapi Dengan peralatan Mutakhir Dan komprehensif Sebagai sarana penunjang Medis untuk Diagnosis Serta sebagai Kontrol pengobatan Yang dilakukan pasien Sehingga Perkembangan terapi Pasien dapat Terpantau Dengan baik Biasanya Metode pengobatan Pasien kanker Saat ini Dengan operasi Kemoterapi Atau radiasi Namun Pengobatan tersebut Memiliki efek Samping Dan juga Membutuhkan Biaya yang besar Di klinik utama CMI Metode untuk Pengobatan penyakit Kanker Sudah dibuat Dengan sistematis Berdasarkan Ilmu Kanun Karya Ibnu Sina Pemberian racikan obat Formula Ibnu Sina Harus disesuaikan Dengan hasil Diagnosa dokter ahli Di CMI Hospital Untuk pasien Penderita kanker Formula Ibnu Sina Memiliki kemampuan Untuk memutuskan Sel-sel kanker Sehingga Pasien dapat Sembuh Tanpa Kemoterapi Ataupun operasi Jadi setelah Diagnosa tegak Setelah pemeriksaan Laboratorium Kita juga harus tahu Tinggi badan pasien Berat badan pasien Dan golongan darahnya Karena dari situlah Dasarnya Tim farmasi kita Bisa Meracik obat Sesuai dengan Kebutuhan pasien Formula Ibnu Sina ini Dia bekerja dalam Hitungan detik Dimana Cancer itu sendiri Menyebar dalam Hitungan menit Jadi obat ini dirancang Bekerja sangat cepat Dan terprogram Dia cepat Dan terprogram Jadi kecepatannya Juga oke Lalu Terprogramnya itu Dia tidak akan Merusak sel yang Masih normal Dia hanya merusak Sel kanser saja Karena memang dirancang Pasangan obat itu Adalah sel kanser Sehingga pasien itu Merasa lebih Memang Klinik utama CMI Yang memberikan Terapi medis Yang menggabungkan Ilmu kedokteran Modern dan Komplementer Berbasis formula Ibnu Sina Dapat membawa Tingkat kesembuhan Pasien hingga 80% Sehingga Klinik utama CMI Menjadi incaran Pengobatan Para pasien Penyakit kanker Saya merasa Sangat nyaman Sekali berobat Ke klinik CMI ini Alhamdulillah Saya sudah Sembuh Saya sudah Sehat Dari penyakit Kanker ini Terima kasih Untuk semua Tim medis Dari Klinik CMI Saya yakin Formula Yang dimiliki Klinik CMI ini Bisa memberi Manfaat yang Sangat besar Dalam dunia Medis Saat ini CMI Hospital Hadir memberikan Solusi Tak hanya Untuk Penderita penyakit Kanker Namun Juga penyakit Mematikan lainnya Seperti Jantung Gagal Ginjal Dan Diabetes Saya Saya sangat Mengapresiasi Dan mendukung Keberadaan Klinik Utama CMI Yang Menerapkan Metode Pengobatan Komplementer Terintegrasi Sejalan Dengan Strategi WHO Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Semoga Klinik Utama CMI Dapat Menjadi Pilihan Yang Baik Nyaman Dan Dapat Meningkatkan Kualitas Hidup Pasien Harapan Saya Untuk Klinik CMI Kedepatnya Klinik Ini Maju Dan Menjadi Klinik Komplementer Terintegrasi Terbaik Di Indonesia Bila Anda Sudah Difonis Menderita Kanker Tak perlu Khawatir Segera Konsultasikan Dengan Datang Langsung Ke Klinik Utama CMI Di Jalan Tubagus Ismail 7 Nomor 21 Kota Bandung Atau Telepon 022 253 1000 Dari Tayangan Tadi Kita sudah Melihat Sama-sama Lebih Dalam Dan Lebih Dekat Metode Ibnusina Yang Dilakukan Di CMI Bandung Dan Sebelum Kita Tutup Perjumpaan Kita Kali Ini Mungkin Bisa Diberikan Tips Kembali Apa Yang harus Dilakukan Untuk Pencegahan Kanker Payudara Untuk Saudara Kompas TV Jadi Saya Mengingatkan Kembali Bahwa Sebagai Wanita Khusususnya Wanita Kita harus Menjaga Diri Jadi Jangan Menyalahi Kodrat Juga Kemudian Untuk Gaya Hidup Atau Lifestyle Juga Harus Dijaga Seperti Makanan Kemudian Selain Itu Ada Polusi Juga Harus Meminimalisir Kemudian Ada Radiasi Juga Harus Minimalisir Dan Penanganannya Juga harus Cepat Kita harus Kenali Tubuh Kita Dengan Cepat Agar Pengobatan Yang Dilakukan Juga Tepat Baiklah Tidak Terasa Pampit Undur Diri Dari Hadapan Anda Semoga Perbincangan Ini Bermanfaat Bagi Anda Dan Sebelum Pampit Undur Diri Tentunya Saya kembali Mengingatkan Untuk Selalu Mematuhi Protokol Kesehatan Dimanapun Anda Berada Saya Wididina Anda Sampai Jumpa Lagi Dan Selamat Beraktifitas Kembali Terima kasih Banyak Terima